Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menu yang paling sering banget dipesan sama pelanggan ya karena ekonomis dan merakyat banget disini aku siapkan 63 putir telur rebus sudah dikupas ya kemudian aku goreng goreng tuh di minyak panas jangan banyak-banyak minyaknya biar lebih menghemat gitu loh kita goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman sambil sesekali diaduk kalau udah kuning kecoklatan nanti bisa diangkat dan tiriskan kemudian kembali ke digoreng lagi untuk telur yang selanjutnya ya untuk warna telurnya bisa lebih coklat lagi juga gak apa-apa ya teman-teman karena ini buru-buru dan senanya tuh dadaan jadi biar agak lebih hemat waktu sedikit gitu loh untuk bumbunya sendiri karena porsinya banyak ya jadi aku blender aja kalau mau dihalusin juga gak apa-apa ada cabai merah keriting bawang putih tomat bawang merah kunyit dan setengah putir pala kemudian kita blender kita beri air sedikit agar lebih gampang untuk blendernya ya oke teman-teman langsung aja tumis bumbu halusnya tadi yang sudah di blender lalu kita masukkan daun salam empat lembar kemudian masuk ke serai satu batang lalu aku potong-potong ya kita aduk-aduk sampai bumbunya bener-bener mateng dan tidak langu ya dan tidak bau bumbu mentah kayak gitu tuh loh teman-teman nah ini udah agak mateng ini kita masuk ke gula jawa bisa diganti sama gula pasir ya kalau teman-teman kurang suka gitu ini kan karena versi jawa jadi aku pakai gula jawa kita aduk-aduk nah ini udah bumbunya udah mateng kemudian kita masukkan satu liter santan kekentaran sedang ya kita aduk-aduk rata kembali kemudian kita masuk ke garam bisa sesuai selera satu saset kaldu bubuk aku pakai rasa sapi kemudian kita aduk-aduk kembali nah ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman kita masuk ke telur rebus yang sudah digoreng tadi kita masuk ke semuanya pelan-pelan jangan sampai hancur ya teman-teman kita aduk kemudian kita tutup dan ungkep sampai airnya sedikit menyusut sambil sesekali dibuka ya teman-teman takutnya nanti di bawahnya itu ada gosong-gosong sedikit ini mengaduknya itu harus pelan-pelan banget takutnya nanti telurnya ada yang hancur sebenarnya ini pesenanya 60 cuma aku lebihin 3 takutnya nanti ada yang hancur tutup kembali dan kemudian kita aduk lagi ini sudah menyusut airnya ya sudah menyusut banyak kita tambahkan kecap manis aku pakai 4 sendok makan atau kalau mau lebih juga gak apa-apa ya teman-teman sesuai selera kalian aja kita aduk-aduk ini ngaduknya itu pelan-pelan banget takutnya nanti enggak telurnya itu pada rusak pada rontok gitu loh teman-teman misah antara kuning dan putih telurnya gitu loh ini udah matang ya teman-teman sekarang kita cek rasa oh rasanya pas banget enak, gurih, dan sedikit pedas kita diamkan dulu kita dinginkan suhu ruang sebelum kita packing ke nasi kotaknya ya teman-teman ini ekonomis banget ini biasanya aku sandengke sama bihun goreng dan orek tempe itu harganya murah teman-teman cuma 10 ribuan aja jadi merakyat, ekonomis dan rasanya enak banget selamat mencoba ya teman-teman semoga menginspirasi jangan lupa yang baru gabung jangan lupa like, subscribe, dan komen ya matur duun selamat menikmati